Setelah dilakukan proses pencarian, siswa sekolah dasar di Semarang yang dikabarkan hanyut terbawa aliran sungai Candisari pada kami sore, ditemukan di pantai Ngebum. Kabupaten Kendal, korban ditemukan mengapung di perairan Kalimungu sejauh 15 km dari lokasi awal hanyut. Jasad NAP berusia 8 tahun, siswa sekolah dasar di Kota Semarang, warga Pasar Kagok, Wanatingal Candisari, Kota Semarang berhasil ditemukan. Korban ditemukan di wilayah perairan pantai Ngebum, desa Mororujo, Kali Mungu Kendal. Berdasarkan laporan, korban ditemukan tengah laut oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Mendapatkan laporan, petugas Sargabungan kemudian menuju titik lokasi. Kurang lebih jam 9.04an, hampir jam 10an, terus kita menerjumkan tim, kita sampai ke Pantai Ngebum, kita VH-nya Pantai Ngebum. Karena itu jenayah sudah, ya korban sudah posisi terlihat dan ditunggui sama nelayan, jadi kita hanya tinggal mengambil. Kendalanya cuma angin saja, anginnya lumayan agak kencang. Proses evakuasi jasad korban dilakukan petugas Sargabungan dengan menggunakan perahu karet. Dari pukul 09.00 kami menerima laporan dari nelayan yang sedang berlayar di utara PT Kayu Lapis, bahwa perawat kapal tersebut menemukan sesosok mayat lalu menghubungi pihak pola air dan evakuasi untuk mayat tersebut. Diduga mayat tersebut kejadian laka air di wilayah Semarang. Kondisi jasad yang masih dikenal dengan ciri-ciri pakaian yang dikenakan dipastikan bahwa korban merupakan korban laka air yang terjadi di kota Semarang. Oleh petugas, jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit Suwondo Kendal untuk Divisum.